Intro Hai ladies, saat ini saya berada di Echida Japanese Restaurant yang berlokasi di Neosohomo, Jakarta. Restoran ini menyajikan beragam jenis masakan Jepang, mulai dari sushi, robatayaki, tepanyaki, dan masih banyak lagi. Let's give it a try! Intro Bagi pencinta creamy fusion sushi, menu Echida Crispy Mentai Roll ini perfect choice, karena disajikan bersama salmon, tanuki, kiori, mentai saus dengan mayonaise, dan tobiko. Tidak hanya tersedia dalam porsi besar, Echida Crispy Mentai Roll ini tersedia dalam porsi kecil lho. Intro Menu berikutnya ada beef tepanyaki nih, yang terdiri dari US Beef Rip Oil yang dipanggang di atas pan, dan peanut sauce, garlic sauce, dan ponzu sauce. Hmm, kebayang dong gimana rasanya jika masuk ke mulut saya? Daripada penasaran, yuk kita coba! Oh iya, ada sashimi salmon, robata saba, head salmon, nagasaki roll, dan sashimi hamachi ponzu juga lho yang saya pesan. Wah, jadi makin gak sabar. Intro Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia, pesanan aku udah datang semua nih. Oh iya, lady, Echida Japanese Restaurant ini miliki tempat yang cukup luas lho. Di sini kalian bisa merasakan suasana Jepang dengan beberapa bagian yang berbeda. Ada sushi bar, tepanyaki, pebatas ayaki, dan normal dinner section. Oke, sekarang aku mau coba makanannya dulu ya. Nah, pesanan yang pertama adalah Echida Crispy Mentai Roll. Echida Crispy Mentai Roll ini memiliki rasa yang menggoda dengan mentai saus yang menggoga selera. Yang kedua, ada nagasaki roll dengan perpaduan alpukat dan king prawn. Yang ketiga, di sini ada beef tepanyaki. Beef tepanyaki ini memiliki rasa yang sangat unik dengan perpaduan garlic saus yang butuh saja menambah nafsu makan kita. Yang keempat, aku menggunakan sashimi hamachipunzo. Sashimi hamachipunzo ini berbahan dasar ikan ekor kuning, apa yang biasa kita kenal dengan yellow tail. Oke, ini dia terakhir yang sangat bikin aku penasaran. Ada robata saba. Robata saba ini dipadukan dengan saus robata spesial dengan perpaduan rasa manis yang tentunya akan membuat ikan saba ini menjadi semakin unik rasanya. Dan next, ada salmon head. Salmon head ini digrill dengan tiket kematangan sendiri dan dipadukan dengan saus yang manis seperti ini ya. Oke, dan terakhir ini dia. Freshly sliced of sashimi salmon. Nah, penyajannya cukup cantik ya. Dengan gelas dan ice cube yang tentunya menjaga suhu salmon agar tetap dingin. Terima kasih telah menonton! Nah, dari semua menu yang saya coba, yang menjadi favorit saya adalah Ichida Crispy Mentai Roll. Perpaduan sentuhan crispy di dalam sushinya dengan salmon baked dan spicy mayo yang disebut dengan mentai sauce membuat perpaduan rasanya menjadi sangat sempurna. Oke, puas sudah saya mencicipi masakan yang ada di Ichida ini. Untuk kalian ladies yang sedang mencari hidangan khas Jepang untuk berbuka puasa di area Jakarta Barat, langsung saja datang ke Ichida Japanese Restaurant. Overall, masakan yang mereka sajikan dan saya cicipi sangat-sangat nikmat. And it's really recommended. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Banana Nina di Banana Nina ID. And see you on next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.